jadi pada video kali ini kita akan membahas tidak hanya bunga tetapi tanaman yang bisa menjadi inspirasi untuk hiasan di depan rumah ini adalah tanaman beringin dimana kita sedang melakukan pembersihan pada bagian tanahnya karena ditumbuhi banyak sekali rumput-rumputan sehingga sedikit mengurangi keindahan dari tanaman itu sendiri dan salah satu kelebihan dari tanaman beringin kimeng ini adalah walaupun mempunyai sedikit tanah tetapi tanaman ini masih bisa bertumbuh dengan subur dan dengan sangat baik bahkan dalam kondisi tanah yang kering seperti ini karena biasanya memang tanaman ini dilakukan penyiraman dua hari sekali bahkan hingga tiga hari sekali atau terkadang juga apabila terkena tanah yang sangat tanah sekali kita bisa melakukan penyiraman di sore hari tapi tanaman ini juga tidak menjadi masalah apabila melakukan jarang penyiraman ini adalah salah satu contoh dimana tanaman ini memang sangat bandel ataupun sangat kuat terhadap pemarau jadi kita sedang mencabuti beberapa rumputan-rumputan memang tangannya ini cenderung kering dan ini adalah bagian daunnya kita juga membersihkan di tanaman sebelah ini tanaman yang kemarin kita pangkas yang kemarin kita pangkas di bagian tengahnya agar lebih terlihat dan ini adalah pokoknya dalam perakarannya juga sudah mulai lebih baik dan ini adalah sancang yang sudah hampir terjadi nah bahkan ini ada tanaman bougainville tanaman ini juga lebih bagus apabila jarang dilakukan penyiraman karena apabila terlalu sering melakukan penyiraman tanaman ini akan tidak mau berbunga sehingga dia hanya menemukan persabangan hijau saja sehingga untuk bunganya biasanya tidak mau keluar apabila kita terlalu sering melakukan penyiraman dan apabila tanaman tadi tidak dilakukan penyiraman atau jarang dilakukan penyiraman malah proses pertumbuhannya jauh lebih bagus lagi dan dia bisa tumbuh bunga dan ini mungkin untuk tanaman ini mungkin kita tunggu beberapa saat lagi kalau kita melakukan pemotongan pada bagian batang agar terjadi percabangan pada batang nanti kita akan lakukan pembuatan video juga apabila memang kita sudah merasa bahwa tanaman ini bisa lakukan pemotongan pada bagian cabang dan ini bekas dari proses pecah akar dan untuk ambiumnya sudah tertutup hanya ada sedikit bagian dalam itu yang tidak tertutup mungkin ada beberapa waktu saat lagi dan ini juga bagian akar pada tanaman sanjang ini juga terlalu banyak ranting memang tanaman apabila terlalu banyak ranting memang susah tetapi ini adalah kelebihan dari tanaman sanjang apabila terlalu sering melakukan pruning pada bagian daunnya maka bagian daunnya akan tumbuh secara kecil-kecil sekali sama dengan beberapa tanaman lainnya dan kita juga lihat ini tanaman bugainville nya memang wah kita tidak memang tidak terurus tetapi kita biarkan saja malah memang ini ciri khas dari bugainville apabila kita biarkan dengan kekurangan air maka dia akan menggugurkan baik daun-daunnya dan mengeluarkan bunga-bunga ini adalah tanamannya memang untuk tanaman pohon ini sudah lumayan lama hingga bagian tengahnya pun sudah membusuk kayunya udah bolong sampai ke dalam Hai memang tanaman ini sangat mudah dalam proses perawatannya hanya saja dalam proses pembentukan untuk batangnya ini lebih sensitif karena memang mudah sekali patah tetapi tanaman ini juga cepat dalam proses pertumbuhannya sehingga bagus juga apabila kita jadikan tanaman dan ini kita hanya menunggu waktu saja sebentar lagi kita juga akan memotong-motong bagian ini sehingga beberapa bagian cabangnya akan hilang dan ini sudah lama tidak dilakukan perawatan sehingga untuk bagian cabang-cabangnya sudah sedikit acak-acakan hai hai hai